Kiyalat yulat lanu binitan lalu lanu wattihih hamishra al-shikhmu yikrashmu filiyo'id al-gibur abi'at sarsalom. Nah, sini. Ya. Pada kata yulat. Ya. Itu merupakan sebuah kata kerja yang artinya terkait dengan kelahiran. Tetapi di sini dalam pemahaman sebabin yanim atau gramatika tersama dengan dalam bahasa Arab seperti syaraf nahu ya. Kata yulat itu sendiri itu di dalam binyanimnya atau syaraf nahu-nya itu berada pada posisi zaman na'atid. Atau dalam bahasa Inggrisnya fitur tense. Dalam pemahaman binyanim itu sendiri terdapat tiga tenses. Eh, empat, sorry. Hove. Awar. Atid. Dan Sifuy. Dan Semhapual. Dan Semhapual. Pusing kan. Tidak apa-apa. Gimana? Ya, itu kan di dalam al-al-al-al kutub kan menggunakan penomoran isekul gintot. Ini lho. Enggak. Kan itu di dalam al-kutub menggunakan penomoran isekul gintot. Ini kan makanya dalam kurungnya warna murat apa kan. Nomor. Nih. Dalam al-kutub Indonesia kan. Dia menggunakan penomoran. Septoagintot Dalam kurung kan Benar enggak Dalam kurung ini merupakan penomoran teks mesora Kalau nomor 6 disini Di sampingnya itu Itu merupakan penomoran teks septoagintot Atau septoaginta LXX Disini juga dalam kata yulat tadi Itu merupakan sebuah kata kerja Kata kerja atau sebuah kata Sebuah dalam naus sorok nahunya itu Merujuk kepada kata kerja sederhana Kata kerja yang paling utama itu paal Dalam paal dengan tensisnya itu adalah Zeman atid Dalam zeman atid Disitu Kata yulat sendiri Berada pada posisi fitur tens Atau Terjadi masa depan Dan juga Kita perlu mengetahui sebuah apa Sebuah ayat pembanding satu lagi bahwa Kira-kira untuk telah lahir itu Untuk kata telah lahir Itu kata yang tepat itu apa sih Kita lihat disini ya Kejadian 17 Atau ke 19 Akan lahir Ini yang untuk Eh sorry kata yulat tadi itu present Past tense ya Past tense sorry bukan fitur tens Tapi past tense Nah Kalau akan lahir Itu bahasa Ibranian Yoledet Tunjukin disini Disitu dikatakan Nah disini Terdapat kata yuladet Ya Yang artinya Dalam beresit 17 Aduh Sorry Dalam beresit 17 19 Gak keren ya Dalam beresit 17 19 Yoledet Itu artinya Akan Lahir Yoledet Ya Ya Telah lahir Ya Telah lahir Dan juga Pada kata selanjutnya, yaitu untuk kata waikra itu sendiri. Pada kata waikra, itu kalau secara gramarnya, posisinya berada pada fitur tense. Tetapi yang dimaksud dengan fitur tense itu bahwa ketika anak tersebut dilahirkan, dia bakal mendapat gelar. Gelarnya apa? Yang tadi disebutkan pada kalimat terakhir tadi. Gelar yang disebutkan pada kalimat yang terakhir tadi. Itu pelayat al-gibur abiyat sarsalom. Karena yikra itu kan posisinya di dalam fitur tense bentuk orang ketiga tunggal maskulin. Atau zakhar. Dan juga berarti pronounnya itu berada pada posisi hu. Domirnya. Domir ya. Dalam bahasa Arab itu domir. Kalau dalam bahasa Ibranian itu adalah semodhaguf. Atau pronoun. Pronounnya itu adalah kata yikra itu sendiri. Berada pada posisi hu. Atau dalam domirnya. Atau pronounnya itu hu. Hu adalah bentuk orang ketiga tunggal maskulin. Atau maskulin itu dalam bahasa Ibranian itu adalah zakhar. Atau dalam bahasa Arab adalah muzakar. Kita kenal dengan gender dalam bahasa Arab. Kan ada dua. Muzakar dan muanat. Ya kan? Kalau dalam bahasa Ibrani ada zakhar. Ada nikefa. Jadi Hizqiyah itu kan laki-laki. Ya enggak? Tak makan cewek dok. Muzakar dan muanat. Dan juga pada... Nah, di sini. Di dalam menurut Rasyah. Ada beberapa gelar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Peliyo'edz. Gelar pertama. El Gibor, gelar kedua. Abiyat, gelar ketiga. Dari kanan ya. Peliyo'edz. El Gibor. Abiyat. Itu gelarnya itu merujuk balik kepada Hashem. Yudhe Wavhe. Ya kan? Sedangkan. Itu gelar salam tersebut. Diberikan kepada... Jadi gelar itu diberikan kepada siapa? Rasyah. 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 Akan menjadi... Rasyah itu akan menjadi... Prince of Peace. Gitu Jadi eski itu akan mendapatkan itu Gelarnya itu The Prince of Peace Pangiran Damai Tapi Di sini ya Dalam terjemahan lembaga Al-Qutub Indonesia Al-Qutub ya Kan the group of notes itu gak bisa Al-Kitab Meluki per Al-Kitab dari mana Ngerti bahasa Arab kagak Disini Lembaga Biblos Indonesia Atau lembaga Al-Qutub Indonesia Melakukan kesalahan terjemahan Dengan menerjemahkan itu Sebagai kata raja Hal raja itu sendiri Dalam bahasa Arab Raja itu ya melek Benar melek gitu Melek Dalam bahasa Arabnya mulk Ya kan Nah Anak masih terumpun jadi masih ketemu Nah Sar Gini tulisannya Sar Gitu Sini lembaga Al-Qutub Indonesia Melakukan kesalahan terjemahan Itu menerjemahkan kata Sar Dengan menerjemahan Raja Padahal itu salah besar Karena kata raja Dalam bahasa Ibraninya adalah melek Mungkin saya bakal kasih satu lagi Ait pembanding Dimana kata raja itu Diterjemahkan sebagai Kata melek itu Diterjemahkan sebagai Raja King 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 dengan prince itu beda bro Christod Legion Kalau Abi Melek itu nama orang Abi Melek itu nama orang Abi Melek Ahi Melek itu nama orang Perhatikan disini Ada beberapa kali kata melek Disitu ya Terdapat beberapa kali kata raja ya Kita lengkar ya Melek 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 Raja 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 Ya kan Raja Ada beberapa kata raja disitu Satu Dua Tiga Empat Ya kan Satu Dua Tiga Empat Jadi jelas ya Salah ya terjemahnya ya Nah Gitu Makanya Jangan jadi umat terjemahan Gitu Saya pun enggak tahu Enggak menemukan ayatnya Nanti penasih ajaib Boroboro punya rakyat Dua belas murid aja digabukin Boroboro punya rakyat Pas penyeliban aja Dua belas muridnya kabur Ya kan Dua belas Dua belasания Dua belas commenting kita juga melihat dalam ayat lain kan Yesus kan sering mengatakan kan aku mendatang untuk membawa bukan untuk membawa damai aku datang untuk membawakan pedang ya kan ya 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 Terima kasih.